Informasi menarik lainnya, di Samarinda, Kalimantan Timur ada wisata pusat religi di mana ada enam tempat ibadah dibangun berdampingan dalam satu kawasan. Bagi warga Samarinda, lokasi ini sebagai simbol kerukunan antarumat beragama. Salah satu wisata religi yang menarik di Samarinda, Kalimantan Timur adalah pusat religi kota Samarinda yang berada di Jalan Jakarta, Kelurahan Lobakung, Kecamatan Sungai Kunca. Di mana enam bangunan tempat rumah ibadah berada berdampingan yang menyimbolkan kerukunan umat beragama yakni masjid, pura, vihara, kelenteng, gereja katolik, dan protestan. Seluruh bangunan tempat ibadah ini berada dalam satu kawasan dan memiliki nilai estetik yang tinggi. Bangunannya memiliki bentuk lebih kecil dari rumah ibadah pada umumnya. Ragam rumah ibadah ini rampung dibangun pada akhir tahun 2021 dan merupakan sisa peninggalan kepemimpinan Syahari Jaang saat benjabat wali kota Samarinda. Saat ini, ke-6 bangunan telah diserahkan untuk dikelola oleh Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB. Selain sebagai tempat ibadah, lokasi ini pun digunakan sebagai sarana edukasi masyarakat dan juga pelajar sebagai simbol kerukunan umat beragama. G-Center ini adalah merupakan tempat peribadatan dari ke-6 agama yang kami memang membangunnya yang insya Allah akan kami sudah serahkan kepada FKUB yang mana dari FKUB itulah yang akan mengelola selanjutnya. Dan G-Center ini memang adalah merupakan simbol dari kerukunan ke-6 umat beragama khususnya yang ada di Samarinda. Para pengunjung yang datang biasanya bersantai saat sore hari sambil mengabadikan foto pada setiap bangunan religi center ini sekaligus menjalankan ibadah sholat bagi umat muslim. Unik sih, karena ada tempat 6 tempat ibadah di satu tempat gitu. Apa yang membuat kamu terkesan selain 6 bangunan di sini? Tempatnya indah, seperti bangunannya lebih ke modern-modern gitu. Warga berharap lokasi wisata religi ini bisa dijaga dengan baik dan menyediakan fasilitas berbelanja dan tempat makan dan minum.